assalamualaikum keluargaku bagaimana kabarnya kembali lagi dengan keluarga orange hari ini hari Minggu tanggal 25 April 2021 saya dengan Ayah Izal mau bersih-bersih halaman ini Ayah Izal sudah start duluan ya jadi tanamannya mau dipindah posisinya soalnya pada musim penghujan kemarin itu kan cuacanya tuh lebih teduh lebih dingin terus cuci hujannya banyak sedangkan akhir-akhir ini di nganjuk itu sepertinya sudah mulai musim kemarau jadi cuacanya panas banget tanaman-tanamannya banyak daunnya yang mulai gosong mulai kering padahal juga sudah kami siram sehari dua kali tapi kayaknya harus diubah posisinya menawar tanaman itu memang gini ya ada seninya seperti merawat anak Oke ikuti kegiatan kami hari ini bersih-bersih halaman ya keluarga ku Oh ya jangan lupa klik tombol subscribe like comment dan share terima kasih juga buat keluarga ku yang sudah subscribe dan terus mengikuti vlog dari keluarga orange karena subscribe dari keluarga ku semuanya tuh sangat memberikan semangat pada kami agar terus berkarya dan menjadi pribadi yang lebih baik ini saya mulai dengan mencabuti rumput-rumput yang tumbuh di antara tanaman-tanaman jadi walaupun yang ditanam di pot itu kadang-kadang ada gulma-gulma atau rumput-rumput yang tumbuh jadi tetap harus dibersihkan secara berkala sedangkan ayah itu membersihkan rak tanaman dan tanaman itu awalnya digunakan untuk tanaman-tanaman yang baru atau bibit-bibit yang baru ditanam karena musim tim hujan itu disitu awalnya teduh Nah sebelumnya di at sebelah rak itu ada tanaman pohon jeruk nipis yang sudah besar tapi entah kenapa pohon jeruk nipisnya itu tiba-tiba mati Nah akhirnya karena pohon jeruknya itu mati jadi tempat itu jadi panas jadi rakyatnya kami pindah ke dalam selamat menikmati saya tuh jijik banget ya sama yang namanya hewan cicak kadal kodok tokek pokoknya sebangsanya itu tapi kalau dengan ulat yang biasanya makan daun-daun itu saya nggak jijik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kami meletakkan pohon sentai disitu tanaman sentai disitu sama nanti ada kami pindahkan pohon mangga belum besar sih tapi kami meletakkan disitu dengan harapan bisa memberikan keteduhan pada tanaman lainnya yang ada disekitar situ selamat menikmati 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 tempat yang paling panas makanya dia banyak yang gosong sedangkan tanaman sepatu film itu suka sekali dengan tempat yang teduh dan banyak airnya ini itu daun-daun yang gosong itu diguntingi sama ayah menurut tanaman itu gini ya bingung kadang-kadang taruh disini lebih baik ditaruh disana, jadi itu banyak pertimbangannya ini kira-kira tanamannya tahan panas enggak ya tanaman ini butuh matahari seberapa banyak kira-kira kalau ditaruh disini dia gosong enggak ya, dia tahan apakah jauh lebih sehat makanya dalam menaruh tanaman ini juga sering dipindah-pindah, sering digontak-ganti ini cocok atau enggak, kalau ternyata ditaruh disini gosong, oh dipindah ke tempat lain seperti itu pertimbangannya selamat menikmati 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 selamat menikmati